Ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Deddy mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tes di Mustopo, mungkin seperti apa sih? Mayang susahkah tesnya di kedokteran gigi atau seperti apa mungkin? Sebenarnya susah-susah gampang sih. Itu tadi aku 100 soal, berhasil 2 jam. Ya lumayan sih, gak gampang-gampang banget, susah-susah banget sih. Tapi setidaknya aku bisa ngerjain gitu. Ada kesulitan sendiri gak sih Mayang dalam menghadapi tes tersebut? Ya tadi kita sempat stress. Jadi dia ditemenin juga tuh, Mayang. Dia ditemenin juga dari support. Apakah yang susah dari semalam dia udah mulai belajar. Kan dia udah bilang besok nih ada tes online dari Mustopo gitu. Yaudah, kamu belajar dulu. Nah tadi dia ditemenin tuh. Agak susah, agak stress juga dia. Menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dari Mustopo. Tapi dia bilang, dia udah jawab aja. Semampu kamu gitu. Jadi tadi setelah online, terus ada Zoom juga dari pihak Mustopo. Zoom online wawancara dengan Mayang dan Deddy. Semua orang tua ya. Beberapa orang tua yang anaknya didaftar disitu. Kita Zoom semua. Berarti isu-isu Mayang sudah diterima belum ya, Ded? Iya, sebenarnya sih. Kalau isu belum diterima, memang benar. Karena memang prosedurnya harus melalui tes dulu. Melalui tes dulu. Jadi tadi sudah melalui proses tes, tadi juga ada wawancara. Ya sudah sebenarnya sih sudah ada penerimaan itu dari ribuan itu kata orang Mustopo-nya. Cuman hanya diterima, hanya ratusan aja sih. Tadi tesnya pagi atau siang? Pagi tadi. Jadi hari ini memang agak pandep. Pagi tadi tes online Mustopo. Terus jam 2 ini kita, Mayang ada kelas presenter MC, punya radio. nanti malam perform di salah satu cafe di Jakarta. Yang sulit apa tadi, Mayang? Yang sulit apa tadi? Yang sulit apa pelajaran? Tesnya tadi yang begini, Mayang apa? Soal apa tadi ya? Oh iya, bahasa Indonesia. Aku ya kayak sinonim gitu. Yang ini apa sih? Apa sih ini? Apa sih? Terus pas aku baca-baca lagi, oh gini, ini sebenarnya sambungan kata gitu. Sinonimnya kayak sambungan kata gitu. Bahasa Inggris sih tadi. Soalnya panjang banget. Kenapa sih yang ambil fakultasi dokter gigi? Kenapa? Kenapa dokter gigi? Tanyanya kenceng. Malu. Karena, aku ya, dapat masukkan dari tante-tante kan juga dokter gigi, terus aku juga banyak kenalan dokter gigi juga, jadi dapat masukkan kayak, udah nggak apa-apa masuk dokter gigi aja. Masuk dokter gigi aja nggak apa-apa, nanti kok aslinya di sini gitu-gitulah. Apa-apa? Tapi kira-kira tadi dari tes yang tadi, tes Mayang, yakin nggak optimis nggak bisa masuk di perguruan ini? Insya Allah. Udah lain aja. Hasilnya kapan, Mayang? Hasilnya kapan, Mayang? Hasilnya kapan, Mayang? Naik ke delapan. Rabu. 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 Rabu tau nanti berapa tuh? Anggal seminggi, eh, 6 ya? Dad, sudah siap untuk ada kepahitan seandainya Mayang tidak diterima, nanti akan kemana gitu? Oh gitu. Ya ada sih. Kalau misalnya tidak diterima, tetap di Mustopo juga. Tadinya kan memang mau mengambil public speaking ya, public speaking di kuliah di sana. Ya ada, tetap di Mustopo. Nanti kita bicarakan plan B-nya. Ini kan plan A. Plan B-nya nanti kita akan bicarakan. Kalau dari Mayang sendiri mungkin passionnya itu emang di kedokteran gigi atau dimana sih passionnya, pendidikannya Mayang sendiri? Sudah pengen dari situ ya. Passionnya tuh sebenarnya, apa ya, public relation sebenarnya. Cuma karena mengingatkan lagi kalau aku di SMA itu IPA, jadi kayak aku nggak mau linjur gitu, karena takut ribet-ribet kan nanti. Ya udahlah, ambil dotter gigi aja lah gitu. Dan soal dia siapa gimana? Oke, ini sekarang Deddy klarifikasi ya. Ini rame banyak dibicarakan di media sosial. Supaya jangan salah, ini salah pemberitaan. Dari awal tidak pernah Mayang dan Deddy mengatakan ada beasiswa dari kampus Mustopo. Tidak ada kita bicara Mayang itu mendapatkan beasiswa dari kampus tersebut. Biasiswanya itu ada seseorang yang memberikan beasiswa ke Mayang untuk sekolah di atau mengambil jurusan fakultas kedokteran itu di Mustopo. Jadi, beasiswanya itu personal gitu. Ada seseorang yang Deddy nggak bisa sebutkan namanya, orang ini baik sekali, dan beliau inilah yang memberikan beasiswanya ke Mayang. Jadi clear ya, bukan dari Mustopo. Oh, dalam artian dibiayain oleh seseorang. Yaitu Deddy nampakkan beasiswa. Tapi untuk menyonggolakan anak kan pasti Deddy kan punya planning uang segala macam kan. Apakah Deddy akan mengadalkan orang itu secara terus-menerus atau seperti apa, Deddy? Ya, kalau lihat ke depannya sih sebenarnya kan Deddy juga udah mulai tanya-tanya ya ke saudara kan ada kan. Tantanya dia dokter gigi ya, nantar ini itu. Ya, itu nanti kemungkinan alat-alat itu kan perlu ya. Alat-alat untuk prakteknya Mayang dan sebagainya. Kalau Deddy sih sebenarnya tinggal tergantung nanti lihat ke depannya. Kalau misalnya memang harus Mayang harus membeli alat-alatnya ke dokteran itu untuk dari Deddy, ya Deddy yang beli. Tapi kalau misalnya seseorang ini yang baik hati ini, yang ini, udah nggak usah, Deddy nggak usah keluar ruang. Pokoknya nanti semua alat-alat praktek segala macam saya yang biayain ya sudah. Tapi Deddy sendiri nggak masalah kalau Mayang dibiayain sama waktu dibayain sama orang gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan sama aja biarsiswa kan. Tapi kan biarsiswanya kan bukan dari kampus lagi, jadi dibilangin sekali lagi ya di garis wawah ini underline nih. Tapi ya pasti menjadi alasan. Mayang, setelah menurutku. Mayang, tapi jadi ini nggak usah. Menjadi alasannya sih orang itu untuk biayain. Apa sih alasannya? Nggak mau deh dijelasin ya. Itu pokoknya sekarang ini nggak mau dijelasin siapa orang itu, alasannya apa. Jadi nggak mau jawab. Jadi nggak mau komen. Yang penting orang itu baik dan mau membiayai Mayang untuk kuliah. Udah itu aja cukup, enak. Mayang jadi ini nggak sih? Jadi kebaikan apa tuh bales budi harus nanti utang biasa. Sebenarnya mungkin kalau udah sukses nih. Karena kan orang lain yang membiayai. Bales budinya ya paling belajar dengan tekun. Dan harus mendapatkan milah yang terbaik. Dan menjadi dokter, dokter Mayang. Nih Deddy sekarang makin dokter. Kalau di rumah dokter. Insya Allah Deddy sakit. Ini yang membiayai Mayang ini orang terdekat. Aduh ditanya lagi. Pokoknya nggak mau deh orang-orang terdekat. Orang jauh udah nggak mau dibahas lagi. Pokoknya siapa dia itu. Udah pokoknya ada orang. Udah nggak mau dibahas lagi. Pokoknya ada orang yang mau membiayai, mau ngasih beasiswa. Udah cukup. Udah berlanjut yang lainnya. Yang penting kan sudah ternafah. Sudah ditarifikasi kan. Pokoknya beasiswanya bukan dari Mustopo. Pokoknya beasiswa itu dari seorang. Udah jangan dibahas lagi. Cukup. Cukup. Bama nggak profil. Cukup udah nanti aja. Yang sosoknya dekat sama Deddy juga. Ya udah nanti aja. Udah nggak mau. Itu no comment. Dan memang ada isu-isu kalau Profesor Bama yang biaya-biaya nggak sih Deddy? No comment. Yang penting Deddy nggak mau jawab. Yang penting pokoknya. Biasiswanya bukan dari kampus Mustopo. Biasiswanya dari seseorang yang memberikan itu kepada Mayang untuk Mayang sekolah atau kuliah di kampus Mustopo. Tapi dia begini kalau misalkan nanggapnya. Tapi Deddy yang nggak menyiapkan uang nggak sih Deddy. Apakah Deddy hanya fiur dari uang si orang itu aja atau kan Deddy juga menyiapkan. Tapi nggak mungkin Deddy mengandalkan satu orang itu aja. Iya udah pasti lah. Tapi di biayain juga. Tapi tapi. Di biayain sampai Mayang lulus jadi dokter. Nanti dia bakal ke lain. Bakal juga nggak dihabis dia? Iya pokoknya. Pokoknya. Pokoknya kuliah aja. Mau ambil jurusan apa. Jurusan apa pokoknya tuh akan dibiayai. Dia akan dikasih biaya siswa Mayang. Mau fakultas kedokteran. Mau fakultas hukum. Mau fakultas. Apalagi terserah pokoknya. Dia bayang mendapatkan biaya siswa dari seorang tersebut. Daya. Cuma lah kena kena kena. Kedokteran kan nggak sedikit. Pahal. Jadi nggak pikir. Pasti orang lain nggak biayain. Tapi Deddy udah menyiapkan uang. Bukan nggak sih Deddy. Bukan nggak sih Deddy. Maksudnya orang lainnya. Jadi udah menyiapkan duit sendiri nggak sih untuk cadangan-cadangan. Mungkin nggak mungkin. Ya kan tadi dikilang. Kan praktek-praktek dokter itu udah harus di rumah itu harus ada alat-alat praktek dokter. Ya itu kan paling nggak Deddy harus siapkan juga itu. Untuk beban sih nggak ada beban. Deddy ya saten ya. Deddy ya saten ya. Jadi begini Deddy nggak takut misalnya suatu saat. Aduh enggak udah. Udah nggak 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 nggak. Jangan dipotong dulu. Maksudnya gini. Suatu saat ya Tizim bakal balikin. Kayak waktu gala aja dibiain sama orang buat rumah gala. Terus Deddy protes. Karena masih ada kakenya nih yang mampu membiayai dia hidup. Nah sekarang ada orang yang bayarin Mayang sekolah tapi Deddy dengan legowo nggak apa-apa pakai uang orang pecah nanti Deddy nggak apa-apa nggak usah kirim Mayang pekul ya. Oh iya ini kan beasiswa beda pendidikan ini beasiswa kan jadi bilang beasiswa berupa beasiswa tapi beasiswa itu orang lain. Kemarin kan sempet ada dibully ya dengan salah ngomong waktu diwancara gitu menanggapinnya gimana? Yang mana? Yang mana? Yang soal sudah diterima. Gitu. 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 Kalo mau sampai sekarang ini Alhamdulillah belum dipanggil. Tapi kalau misalnya dipanggil sebagai warga negara yang baik jadi akan datang nanti. Nanti kasih tau temen-temen kok. Kalo datang nggak mungkin apa diem-diem pasti akan dateng. Sebenernya Kalo bela Tiara Marlen sebenernya Kalo Memang dibutuhkan, ya iya, karena sebenarnya kan kalau dilihat dari proses hukumnya juga sebenarnya enggak Dedy ragu gitu ya. Harusnya kan sebenarnya tiar lamarin itu kan dipanggil dulu, so masih tiga kali ya, sesuai dengan SK Menteri itu enggak dipanggil. Setahu Dedy sih enggak dipanggil, atau udah dipanggil Dedy enggak tahu, Dedy enggak tahu, tapi tiba-tiba kan langsung jadi tersangka. Jadi ya kalau Dedy tanya ke waktu itu ke Firdaus ya penacar hukumnya, Firdaus juga bilang begitu. Itu enggak ada somasi, enggak ada somasi, terus tiba-tiba jadi tersangka. Tapi sampai saat ini Dedy belum dapet surat cinta dari Kores Depok, jadi nanti kalau misalnya dapet, pasti Dedy datang. Karena itu kan sebagai warga negara yang baik, harus memberikan keterangan. Kemudian akhirnya tetap, tetap lanjut ke persidangan. Nah gitu, jadi sebenarnya dengar beritanya, oh begitu ya. Ya kalau misalnya masuk ke persidangan, emang harus melalui proses ya persidangan. Tapi nanti kalau persidangan juga Dedy harus ada, harus nyeri saksi, siap kok semua, siap. Berarti ada yang akan membukuh ya. Prosesnya, kalau di Bukerai sama suaminya itu kanak kedekatan Dedy juga, kanaknya telah komen. Wah, enggak tahu deh, komen deh deh kalau yang itu. Enggak bisa komentar masalah rumah tangga orang. Dia soal anak muda puput tulang tanggungnya, seperti yang padahal udah ada, komunikasi-komunikasi mungkin, udah ada kado-kado-nya mungkin. Wah, kita ngasih kado Mayang, kemarin beliin salah satu baju di mal, itu udah dipaketin ke sana, dikasih ke mana, dikirim pakai gojek ya. Iya, itu dipaketin ke son-manager, ke tante itu. Kenapa ngasih langsung Mayang? Kan gak diunduh. Itu pilihan Mayang sendiri hadiahnya, ada gimana? Iya, karena lagi lihat-lihat juga di mal, karena... Lucu ya? Lucu, karena ada store buat kids juga kan, udah sekalian ajalah. Bukan lebih kategori baik, emang itu kan harus seperti itu ya, karena itu kan biar gimana pun, darah Dedy juga gitu kan. Iya, kemarin ulang tahun, ya sudah. Apa-apa ulang tahun, semoga panjang umur ya, maya, apa Aisyah, tambah gunter, tambah gunter. Moga jadi anak yang soleha, sukses di masa depan. Jadi dokter juga. Jangan lupain kemayang sama di. Kangen gak sih, deh mungkin? Kangen, kangen. Gak, orang deket kok, gak beda tower aja. Baru, sering kesempatan nggak sih, deh. Enggak sih nggak, nggak komunikasi, komunikasi udah nggak ada komunikasi. Enggak menanyakan kondisinya, apa gimana? enggak 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 soalnya kan udah nomor teleponnya digantiin udah nggak ada nomor teleponnya mama puputnya udah diganti jadi nggak ada komunikasi usaha untuk dekat sama anak bagaimana deh ya dalam artian kan sudah sama mama puput kan udah-udah artinya sudah mamah yang mamahnya gitu udah disini udah nggak usah khawatir yakinlah Ais akan menjadi anak yang sukses nantinya udah